Halo Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan saya Pak Andrian Eka Saputra Teman belajar kamu hari ini Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya Di video kali ini kita akan belajar Mengenal teks deskripsi Kompetisi dasar dan juga indikator Yang akan kita capai pada pembelajaran ini Adalah sebagai berikut Disimak baik-baik ya Hmm teks deskripsi itu apa ya Lalu bagaimana kalimat-kalimat dalam teks deskripsi Dan bagaimana cara menentukan objeknya Hmm mari belajar bersama Teks deskripsi merupakan sebuah teks Yang berisi informasi gambaran Tentang suatu objek Yang digambarkan sejelas-jelasnya Seolah-olah Pembaca bisa melihat, mendengar Dan merasakan objek tersebut Nah dalam pengertian ini Kita bisa tahu bahwa Sebuah teks deskripsi berisi penjelasan yang sejelas-jelasnya Dan membuat pembaca seolah-olah bisa mendengar, melihat, dan juga merasakan objek tersebut Oleh karena itu Sebuah teks deskripsi Membutuhkan kalimat-kalimat deskriptif Nah kalimat-kalimat inilah yang akan membuat Pembaca merasakan Membuat pembaca bisa melihat dan mendengar Apa yang dituliskan di dalam teks tersebut Agar lebih mudah dipahami Mari kita simak teks berikut ini Berdasarkan teks deskripsi tadi Mana yang menurutmu tanaman padi Apakah ini 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 Atau yang ini Tepat sekali Jawabannya adalah gambar yang terakhir Mari kita lihat ke dalam teksnya Paragraf kedua dalam teks ini berisi kalimat-kalimat deskriptif Sehingga ketika membaca bagian ini Pembaca seolah-olah bisa melihat dan merasakan bagaimana bentuk tanaman padi Nah sampai disini apakah kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan teks deskripsi Dan apa yang dimaksud dengan kalimat deskriptif Semoga kalian sudah paham ya Intinya adalah bagaimanapun kalian menulis sebuah teks deskripsi Yakinlah bahwa yang kalian tulis adalah apa yang kalian lihat Apa yang kalian dengar dan apa yang kalian rasakan Karena inti dari teks deskripsi adalah Membuat seolah-olah bisa melihat, mendengar dan merasakan apa yang kita tuliskan Agar lebih paham Mari kita latihan menulis teks deskripsi Akan tetapi temanya Pak Andrian tentukan ya Yaitu Binatang-binatang di sawah ayahku Silahkan mengamati, mencermati Sedetail mungkin video yang akan Pak Andrian tayangkan Kalian bisa memilih objek yang ada di situ Kemudian dideskripsikan dalam sebuah teks Oke, apakah kamu siap? Ayo kita mulai Silahkan diamati setiap objek yang ada dalam video ini Kemudian susurlah menjadi sebuah teks deskripsi Dalam 4 kalimat saja Bagaimana? Pasti kalian bisa demnya membuat teks deskripsi dari tayangan tadi Nah sekarang mari kita bahas sekilas melalui video yang tadi Melihat objek yang ada, kita bisa memulai kalimat seperti ini Untuk memberikan gambaran umum Baru selanjutnya kita memberikan perincian yang lebih jelas Agar pembaca bisa merasakan keadaan yang ada di dalam Bagaimana? Mudah bukan dalam menulis teks deskripsi? Dan sekarang kamu sudah kenal apa itu teks deskripsi Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh